Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali untuk seluruh sahabat Youtuber, sahabat media Serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Saddam Di sini Ayah Saddam bersama Radio RS yang ada untuk Anda Untuk melanjutkan Tanya jawab seputar Dunia lain Terlupa pula untuk seluruh para penggemar Para pendengar setia Di seluruh tanah air Indonesia Di Jagakarsa, Jakarta Selatan Termasuk sahabat-sahabat negara tetangga Semoga kita senantiasa tetap Dalam lindungan Allah SWT Di sini Saya pribadi, Bung Cepri Di mana adanya Radio RS yang ada Meliput secara Mendadak adanya Sosok makhluk Berwujud manusia tanpa kepala Yang dulu pernah saya Meliput di Kalimantan Ternyata di Jakarta Pun ada di kota pinggiran Dan Jagakarsa adanya Di salah satu anak kecil Sedang bermain Di mana adanya Di depan rumah Katakannya Katakanlah rumah rusak ya Dia teriak histeris Begitu ditanya oleh saya Kebetulan saya sedang lewat Karena dia gegap Akhirnya saya kasih minum air doa Alhasil Alhamdulillah Dia tenang jiwanya Akhirnya dia mau berbicara Katanya Saya melihat Sosok manusia Tidak ada kepalanya Sedang berjalan Akhirnya saya langsung Terjun Di mana Dia Kedapatan Melihat sosok tersebut Alhasil Setelah Saya deteksi Ternyata Ini Bukanlah Sesuatu sosok Makhluk gaib Ataupun manusia Kembali lagi Kepada Keterangan Alhasil Deteksi saya Adalah Makhluk tersebut Memang manusia Aslinya Yang memiliki Ilmu Ilmu tertentu Sehingga Dia Gentayangan Di mana adanya Di Jakakarsa Adanya Akan tetapi Orang tersebut Dengan niat Ingin mencari Kepalanya Di mana Kepalanya Berada Sebetulnya itu Bukan berarti Jagintayang Ingin Menyakiti manusia Akan tetapi Wujud Memang Aslinya manusia Yang memiliki Ilmu Tertentu Dulu pernah saya Singgung Tentang masalah Ilmu Rawe-rawe Rontek Salah satunya itu Ini tidak lepas Dari ilmu Rawe-rawe Rontek Kebetulan Lawan Daripada Orang tersebut Yang memiliki Ilmu Rawe-rawe Rontek Ilmunya Lebih tinggi Daripada Beliau Namun Orang tersebut Tidak pernah Menyerah Gentayangan Kemana-mana Dia mencari Sosok kepala Bahkan saat itu Pada saat saya Menemuinya Emang berhasil Saya deteksi Saya menemuinya Saya ingin mengetahui Siapa kau Dan mau apa Tujuannya Gentayangan Di lingkup Di arah pinggiran Kota Jakarta Seperti itu Saudara-saudara Lantas dia mengatakan Barang siapa Yang bisa membantu Saya menunjukkan Dimana kepala Saya berada Akan saya Kasih hadiah Milyaran rupiah Dia mengatakan Demikian Lantas saya berkata Coba anda Jelaskan Kronolognya Seperti apa Dan Sejak kapan Kepala anda Saat itu Dipotong oleh Musuh Dia mengatakan Saat itu Tengah malam Sedang tidur Relap Tiba-tiba Tiba-tiba Di leher dia Sudah terhunus Oleh celurit Tidak lepas Dari musuh Bebuyutan Yang dia kenal Katanya seperti itu Begitu dia bangun Langsung dipenggal Tanpa bosabasi Nah Di sejak situlah Hampir Kurang lebih 6 bulan Disitulah Dia Kentayangan Lantas saya bertanya Bagaimana anda bisa Mempertahkan diri Bisa hidup Seperti ini Tanpa kepala Sedangkan Tanpa kepala pun Manusia sudah meninggal Jangankan kepala yang terpotong Kita kehabisan darah pun Bisa meninggal Lantas dia menceritakan Mohon maaf Saya terima kasih Bapak sudah mengetahui Adanya saya Dimana Tidak semua orang Saya melihatkan Memang tadi ada anak kecil Kebetulan melihat saya Dia kabur Padahal saya tidak punya Niat jahat Terserang Niat saya hanya mencari Kepala saya dimana Berada Lantas Saya bertanya kembali Apakah Anda bisa ingat Ingat Dimana Lawan anda berada Barangkali saya bisa Bantu anda Dan Kalau boleh saya tahu Seperti apa sih Anda punya musuh Seperti itu Problemnya apa Tolong jelaskan Saya katakan demikian Lantas orang tersebut Mengatakan Tanpa kepala Memang dulu kami Satu perguruan Yaitu Memiliki ilmu Rawer-rawerontek Karena saya Orang disayang oleh guru Dan saya punya Kelebihan-kelebihan yang ada Di satu sisi Ada salah satu Satu perguruan Yang iri terhadap saya Ternyata Bentuknya panjang Pada saat itu Saya keluar dari perguruan Katakan Kalau sudah Cukuplah mengilmu Ternyata dia Masih mengusik Rasa irinya Masih ada Nah disilah Saya Kecolongan Pada saat Saya tertidur Lelap Begitu bangun Saya sempat Melihatnya Bahwa Celurit itu Sudah ada Di leher saya Saya langsung Ditebas Dan disitulah Pak Oh Saya paham Adanya Anda Kalau orang biasa Mengusik dan meninggal Ya betul saja Kalau Anda Punya kelebihan Rauh-rawer Ontek Sekarang Begini saja Pak Kalau memang Bapak tujuan yang mau Baik Yang mau Dikembalikan Kepala tersebut Seilah Saya akan membantu Bapak Tapi syaratnya Begini Pak Pertemukan Diri saya Terhadap Musuh Anda Yang pertama Anda sendiri Anda harus berjanji Saya tidak perlu Masalah hadiah Milyaran Ataupun triliun Bukan berarti Saya tidak butuh uang Tapi Ikhlas hak Karena Allah Semata-mata Karena Allah Tujuan saya Cuma satu Mengembalikan Manusia Atau hamba Allah Untuk kembali Kepada Allah Tawbatan Nasuhah Tidak ada yang lain Karena pada dasarnya Kita hidup ini Hanya bersifat sementara Waktunya Ibarat kata Semang kita Mampir minum saja Hanya berapa menit Tapi yang Hidup yang sebenarnya Adalah Di alam bakar Nah kita harus Pertanggung jawabkan Hal itu Selama hidupnya Itu kan kita lagi Nyenengin Ibarat kata Nyenengin uang Kalau kita kembali lagi Ada hubungan Dengan masalah Allah Ya Berarti kita Nyenengin masalah Amal Ma'ruf Nahimungkar Jadi tujuan saya Yang tadi yang pertama Menyadarkan manusia Sesibuk apapun Sehebat apapun Kesalahan orang tersebut Seberat apapun Allah selalu memberikan Kesempatan Yang melalui hamba-hambanya Yang ahli agama Yang ahli ibadah Karena tujuan kita Memang sama Satu akidat Barang siapa Yang berbuat jahat Kita berusaha Untuk menyadarkan Kalau dia yang mau Pertobat Kita bantu Tapi kalau tidak Pertobat Bagaimana caranya Kita menyadarkan Allah tersebut Nah termasuk Anda sendiri Kalau Anda Benar-benar Mau Pertobat Saya akan bantu Anda Sampai menemukan Kepala Anda Dan normal Seperti setiap kalah Dan kembali lagi Kepada Allah Dan caput nyawanya Anda Maksud saya Caput seluruh Ilmu-ilmu Kejahatan Anda Seperti Seperti Rawer-rawer ontek Anda usah takut Makanya Saya pertemukan Dengan Lawan Anda Saya juga akan Mencaput Ilmu-ilmu dia Dan biar Sama-sama Menuju Kejalan Allah Bertobat Nanti bersama Anda Saya akan menyaksikan Kalian semua Juga saling menyaksikan Supaya satu Tujuannya rukun Menyatu Tidak kembali Menjadi Saling memusuhkan Dan Normal Seperti setiap kalah Ilmu-ilmu itu Akan saya angkat Saya bisa saja Dengan Anda Mencaput Begitu saja Tapi Saya mencari Yang terbaik Tidak akan Memaksa Kalau Anda Berjanji dengan saya Setelah Kepalanya Kedapatan Dan Anda Normal lagi Anda Kembali Kejalan Allah Dan Saya akan Mengerukia Anda Anda akan Kembali kepada Jalan yang lurus Toba Tanah Suha Seperti itu Lantas Orang tersebut Berjanji Yang penting Kepalanya ketemu Dan normal Saya bisa balik lagi Kepada keluarga Seperti Masih dia kalah Akhirnya Saya bantu dia Ternyata Musuh dia itu Anak buahnya Banyak sekali Beringat saat itu Akhirnya saya kerja Sama yang Tidak punya kepala Kalau dia Pakainya Gitaran Terus telinga Karena tidak ada kepala Jadi tidak bisa melihat Jangan bisa melihat Kepalanya Tidak ada Di saat itu Saya suruh dia Menyelinap Jangan diperlihatkan Kepada orang lain Cukup saya Karena mereka Tidak mengenal Adanya saya Akhirnya saya Yang datang Disitulah Kami sempat Debat Terutama Dengan anak buah Saya katakan Saya Kepingin Ketemu Bos Anda Anda akan Tahu Tujuan saya Apa Silahkan Saya akan Tunggu disini Saya bilang Akhirnya Apa Kami Berhasil Bertemu Dengan Yang dimaksud Yang memotong Kepala Atau lehernya Orang tersebut Sementara Orang yang saya Mau tolong Yang tanpa kepala Memang saya Sengaja suruh Mengumpat Jangan Dibilatkan Setelah Ngobrol-ngobrol Intis harinya Mengenal Saya katakan Mau na'apa Keadilan sini Tidak lain Hanya satu Bisakah Anda Mengembalikan Kepala Seseorang Yang pernah Anda potong Mungkin Anda Kenal Disitu memang Sempat Set Terjadi Aduh Bicara Hanya sampai Dia emosi Dan sebagainya Alhasil Alhamdulillah Sempat Saya Menyadarkan Dia Sehingga Dia Mau menerima Untuk Memberitahukan Dimana Letak Kepala Dia Berada Di Kebumikan Seperti itu Akhirnya Pak Dengan kontak Batin Terhadap Orang tersebut Yang kepalanya Hilang Karena saya Sudah Perjanji Nama dia Apabila Tadak Di mana Beradanya Kepala itu Saya Kontak Batin Melului Batin Dia Kontak Dia langsung Mengejar Dimana Dia Menyimpan Kepala tersebut Ternyata Dia Dikebumikan Ada Ini Di bawah Pohon Yang Namanya Pohon Kamboja Akhirnya Dia Kesana Secara Mata Batin Saya Mengetahuinya Begitu Dia Berhasil Saya Permisi Dengan Dia Kalau Memang Begitu Pak Saya Mohon Maaf Ya Kalau Saya Memang Sekiranya Mengganggu Saya Mohon Diri Terima Kasih Atas Keterangan Bapak Dan Harapan Saya Sebegini Pas Belum Saya Pergi Bisakah Bapak Kembali Kepada Jalan Yang Lebih Baik Mohon Maaf Sebelumnya Apakah Bapak Satu Akhidah Dengan Saya Al-Islami Kenapa Bapak Bapak Gitu Kata Gitu Ya Yang Namanya Manusia Hidup Kalau Kita Sesudah Satu Akhidah Itu Saudara Jadi Saling Memberikan Masukan Mana Yang Gak Baik Kita Tegor Itu Memang Sama Manusia Sama Hamba Allah Kalau Kita Punya Lebih Dan Kita Melihat Lawan Yang Satu Akhidah Ada Kesalahan Kita Punya Tetap Lawan Itu Wajib Seperti Itu Menurut Saya Anda Harus Dukiyah Dan Kembali Kepada Jalan Yang Baik Yang Seperti Sekarang Ini Anak Bawa Anda Banyak Sekali Yang Ada Cuma Hanya Mencari Masalah Dan Masalah Orang Kamu Kom Lemah Terus Nyatroni Rumah Kerumah Mengambil Hak Orang Lain Harta Bendanya Itu Tersama Mencuri Sempat Disitu Perang Mulut Dan Hampir Memperang Sehingga Apa Mohon Mohon Maaf Akhirnya Apa Saya Andalkan Dengan Ilmu Ilmu Sirap Ya Ilmu Sirap Ilmu Sirap Itu Dalam Suasana Hening Dan Menutup Rapat Rapat Pendengaran Dia Dan Pandangan Mata Dia Sehingga Dia Tidak Melihat Sesuatu Dan Tidak Mendengarkan Apa Apa Dan Tidak Bisa Bicara Disitulah Barusan Membukkan Tenaganya Dan Disitulah Saya Mengembalikan Dia Ke jalan Yang benar Dengan Melalui Sentuhan Gerakan Telapak Bayangan Untuk Merukuyah Dia Tapi Pakai Jarak Tidak Langsung Sehingga Dengan Gerakan Telapak Bayangan Itulah Yang Paling Tepat Alhamdulillah Begitu Saya Gerakan Dua Kali Ya Allah Ya Rabbi Ternyata Selama Ini Saya Bacingan Saya Banyak Belumuran Dosa Seperti itu Akhirnya Saya Menghubungi Orang Pertama Yang Tanpa Kepala Yang Sekarang Sudah Kepalanya Sudah Ditemukan Kalau Mereka Belum Tahu Saya Kontak Batin Dengan Dia Untuk Ketemu Saya Akhirnya Saya Pertemukan Dengan Orang Yang Sudah Sadar Katakanlah Musuhnya Yang Telah Memotong Kepala Itu Disitulah Alhamdulillah Mereka Menyatu Saling Merangkul Akhirnya Apa Dua Duanya Saya Beri Amanah Bapak Bapak Kalian Tuhan Allah Yang Terbaik Pengalaman Adalah Yang Baik Pengalaman Adalah Guru Yang Baik Ambil Hikmahnya Saja Masa Lalu Jangan Dipicarakan Kembali Alhamdulillah Menyayang Segunung Apapun Dosa Kita Insyaallah Kalau kita Mau bertobat Sungguh-sungguh Niat Karena Dengan Ikhlas Allah 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 Mengamud Desa Kita Jadi Ini Berlaku Siapa Saja Aku Bukul Mendengarkan Yang Ada Disini Termasuk Anak Bapak Tolong Dibantu Jalan Perintah Allah Kalau Ada Bapak Silahkan Hubungi Saya Di Channel Layas Sadam Demikilah Saudara Pendengar Yang Berbagi Di Seluruh Tanah Indonesia Maupun Jawa Selatan Dan Sekitarnya Maupun Sahabat-sahabat Negara Tetangga Ulasan Kisah Nyata Seorang Tanpa Kepala Yang Memiliki Ilmu Rawai-rawai Rontek Melawan Sesama Rawai-rawai Rontek Yang Asalnya Memang Satu Perguruan Menjadi Musuh Pebuyutan Alhasil Alhamdulillah Orang Tersebut Kepala Nisya Diketemukan Kembali Dan Lawannya Juga Semuanya Saling Ranggul Meranggul Sadar Alhasil Mereka Tawbah Dan Nasuhah Allah Melalui Saya Mempertemukan Mereka Awalnya Anak Kecil Al-Ni Nyamuk Saya Barangkali Sudah Waktunya Ya Bermacam Macam Cara Menyadakan Orang Bisa Melalui Anak Kecil Tiba-tiba Ketemu Saya Selang Semujar Saya Deteksi Ketemu Mereka Akhirnya Alhasil Alhamdulillah Demiklah Saudara Pendengar Yang berbagai Di seluruh Tanah Indonesia Di seluruh Jakarta Jakarta Dan Sekitarnya Sekitarnya Bermanfaat Riwayat Seorang Jawara Pemilik Ilmu Rahwa-rawa Rontek Akhirnya Sedua-duanya Tumbang Dan Sadar diri Menuju Jalan Allah Tabah Tanah Suha Semoga Bermanfaat Salatullah Salamullah Alatuhya Rasulillah Salatullah Salamullah Inilah Sekilas Info Lokasi Yang dulu Pernah Saya ambil Buat Konten-konten Perumah Angkar Yang terdapat Yang baru saja Saya jelaskan Mengenai Manusia tanpa Kepala Disinilah Dia Tentayangannya Diketahui Oleh Anak Kecil Alhasil Alhamdulillah Sudah Mereka Sudah Diketahui Pertemukan Dan Kepala Sudah Ketemu Mereka Sudah Menyatu Saling Minta Maaf Dan Tabah Tanah Suha Langsung Sari Mereka Berdua Bersama Anak Buah Buas Tersebut Alhasil Mereka Mengambil Jalan Yang Terbaik Sesuai Apa Yang Saya Inginkan Sehingga Alhasil Alhamdulillah Mereka Tabah Tanah Suha Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Terima kasih.